Ya, terkait peningkatan itu sendiri untuk prokos masyarakat seperti apa ini sendiri? Ya, terutama yang isolasi mandiri itu belum tertib semua. Makanya ini saya sediakan si Rolo, berapa tadi ya? 8 tempat baru untuk isolasi. Gimana? Semua kecamatan Banjar Sari tak kasih dua. Tadi apa ada, gerah wisata juga saya aktifkan lagi. Jadi terbesar di masing-masing kecamatan? Ya, dikasih kesempatan isolasi mandiri malah tidak tertib, malah keluar-keluar rumah. RK itu menawar penerbatan prokos masyarakat? Ya, itu juga. Kita ketatkan. Ini dibantu Dnipo. Kalau Btknipo darurat nanti, seperti apa? Ya, saya belum tahu. Saya masih nunggu instruksi. Setahu saya, semua kegiatan jam 17 harus keiris selesai. Ini belum ya, belum ini loh. Belum ada kepastian. Kalau Btknipo darurat, apa penegakan Btknipo sendirinya, Mas Iban sering ikut? Ini nggak pengalaman yang di alam Mas Iban sering ini? Setiap hari saya itu menemukan warga, nggak pakai masker, anak-anak nggak pakai masker. Dikasih tahu email. Nggak apa-apa, nanti kita tegakkan lagi untuk propos. Nggak apa-apa, memang harus selalu diulang-ulang. Biar warga selalu ingat. Dan kalau sudah situasinya seperti ini, ya mau gimana lagi Pak Ketua? Biar itu. Mas untuk status kota-kota ini masih jurnal kuning atau jurnal merah? Ini nggak bahaya. Tidak bahaya. Tidak bahaya. Tidak bahaya. Ini nggak apa-apa, kita antisipasi dengan tadi ada tempat-tempat baru untuk isolasi. Yang penting tadi dari hasil rapat, Tidak bahaya. Pak, dari hasil rapat, kita tegaskan untuk segera memisahkan yang sakit dengan yang sehat. Tapi sudah, tadi sudah tambahin berapa tempat tadi? 8, berapa? 7? 8.